Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube mompah rawais Halo teman-teman semua, benda-benda semua apa kabar di hari ini Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit-penyakitnya Amin Dimulai dengan aktivitas beberes yaitu menyapu bagian ruang tamu Yang sekaligus dijadikan ruangan laundry Dan teman-teman bisa lihat keadaannya itu sangat merantakan ya teman-teman Dimana-mana ada pakaian Tapi keadaannya seperti ini adalah keadaan yang kami para laundry itu mengharapkan Jadi semakin banyak tumpukan baju maka kita semakin senang ya Beda halnya kalau misalnya kita gak punya usaha laundry Tumpukan baju seperti ini adalah cobaan gitu ya Bagi kita yang harus menyelesaikan tumpukan baju sebanyak ini Tapi kalau bagi kita pengusaha laundry Semakin banyak tumpukan baju maka artinya laundry kita lagi rame Alhamdulillah Nah jadi ceritanya ini mau packing semua baju-baju laundry yang sudah disetrika sama pak suami Tapi karena packingnya itu mau dibawah Lesehan gitu ya Jadi mau dipel dulu supaya lantainya itu lebih bersih Nah kalau misalnya tidak ada setrikaan Atau pak suami tidak lagi nyetrika Saya sih packingnya sukanya di atas meja situ ya teman-teman Di atas meja setrika Tapi karena kita ini lagi mengerjakan laundrynya sama-sama ya teman-teman Jadi pak suami mau nyetrika Dan saya mau packing Jadi mejanya dipakai gitu ya Makanya saya packingnya dibawah Nah tadi itu pak suami kelihatannya santai ya Main hp Itu dia lagi mengumpulkan tenaga Karena dari pagi itu udah nyetrika ya Jadi dia istirahat sebentar Oke lanjut Ini mau beresin kamar Yang sekaligus jadi gudang Dan sekaligus jadi tempat sholat Gudang disini maksudnya bukan gudang dengan barang-barang yang tidak pernah dipakai ya teman-teman Ini semua barang yang dipakai Hanya jarang dipakai aja Kecuali mainan anak-anak Nah kalau mainan anak-anak Sepeda-sepeda ini adalah sepeda dalam rumah Jadi gak kotor Jadi keadanya itu gak kotor Karena mainnya anak-anak cuma di dalam rumah Nah anak-anak itu biasanya sih mainnya di luar juga ya teman-teman Cuman kalau untuk di luar Sepeda-sepeda ini gak dikeluarin gitu Kecuali memang pas lagi ditemenin gitu mainnya Atau lagi jalan-jalan di depan kompleks gitu ya Baru digunakan sepedanya Tapi kalau bermain sendiri itu enggak Karena anak-anak itu ya masih kecil-kecil ya Terus teman-temannya itu udah pada besar-besar Jadi biasanya mau main kalah sama yang udah besar-besar gitu ya teman-teman Apalagi ya si kakak Farah itu belum bisa naik sepeda Cuman kemarin itu pengen aja belikan dia sepeda Karena lihat teman-temannya sudah punya sepeda Kadang kita itu orang tua ingin membelikan apa yang anak-anak inginkan ya teman-teman Tapi sih tidak semua hal yang mereka mau itu kita penuhi Nah ini sudah rapi Ya keadanya seperti ini ya teman-teman Sederhana padanya tanpa banyak yang ditutupi Karena ya sudah seperti ini adanya Oke lanjut ini sudah beres-beres Lantainya juga sudah kering Tadi kan ditinggal beres Jadi otomatis lantainya sudah kering Nah itu di media setrika ada pak suami yang mengerjakan laundry juga Dia nyetrika ya teman-teman Dan saya disini tugasnya packing Kalau untuk packing non-packing seperti ini pak suami itu Bukan tidak bisa ya Tapi agak gak mau belajar aja untuk soal packing Packing gini karena bagi dia packing itu lumayan ribet ya teman-teman Apalagi kalau packingnya itu kurang rapi Nah biasanya itu saya protes Bahkan biasanya saya bongkar ulang Kemudian saya packing kembali Tapi atas permisi ke dia ya Atas izin dari dia yang ini gak rapi Saya bongkar lagi ya Pasti dia iain Makanya dia itu males kalau disuruh packing Karena pasti banyak protesnya dari saya Nah ini packingan pertama ya Customer pertama yang di packing Ini ada dua packingan untuk customer yang ini Nah kalau customer yang punya baju ini Tadi itu udah datang pagi-pagi mau ambil laundrynya Tapi belum selesai Karena memang belum sempat gitu ya di setrika Nah ini siangnya kita langsung setrika Rencananya mau langsung diantar Nah teman-teman Kalau teman-teman mau lihat cara kita packing ya Seperti ini kita pakai plastik roll ya Biasanya ada yang tanya plastiknya kok digunting Iya karena kita pakai plastik roll Alasannya kenapa gak pakai plastik yang langsungan itu ya Teman-teman yang gak roll Itu yang per lembar Per lembar gitu Alasannya karena harganya ya teman-teman Kalau harganya plastik yang seperti itu Yang tebalnya 0,3 Disini tuh agak mahal ya teman-teman Tapi kalau plastik roll ini Sama sih harganya Hanya saja karena roll Jadi isinya itu lebih banyak dan lebih hemat tentunya Dan lagi ini bisa kita pakai untuk packing Bukan hanya baju Bisa karpet Bisa bed cover yang ukurannya kecil Bisa selimut Jadi bisa disesuaikan dengan apa yang mau di packing Kalau pakai plastik yang langsungan itu Kan ukurannya sudah Ukuran panjangnya sudah ditentukan ya Tapi kalau ini kita yang tentukan sendiri Oke teman-teman ini videonya Kalau tidak dicepatkan dan tidak di cut Itu durasinya panjang sekali Karena packing juga ini Memerlukan waktu yang cukup menguras tenaga ya Karena harus duduk lama juga Makanya saya cepatkan videonya Oke setelah Tidak setelah ya Sambil packing istirahat dulu lah Bentar minum jamu tuh Jadi tadi di pasar pagi-pagi beli jamu Sambil ngemil pihak Sulawesi Selatan Jadi ada pihak gitu ya Apa ya Pia ya Itu isi coklat itu enak ya teman-teman Nah sambil ngemil sambil minum jamu Supaya kuat nih Disini ada enggak yang suka jamu teman-teman Kalau saya sih suka banget itu minum jamu Sebotol itu bisa sekali minum deh Kalau minum jamu Apalagi pas dapat jamu yang benar-benar kental gitu ya Benar-benar berasa gitu Rempah-rempahnya Oke lanjut di video Ini lanjutnya packing Packing selanjutnya Kalau baju yang di packing ini adalah Baju customer Yang juga dulu Mantan bosnya suami ya teman-teman Jadi sekarang Suami buka usaha laundry Beliau juga Buka usaha Nasi Ayam gitu ya Dan Rame banget Dan jadi salah satu orang yang Kita jadikan inspirasi ya teman-teman Kalau semuanya itu butuh proses Beliau juga Dulu buka Usahanya itu Mulai dari nol Sekarang Alhamdulillah Sudah banyak cabang Nah semoga juga Usaha kami Usaha kita Semua Bisa berkembang Bermanfaat Dan Maju Dan bisa Mensejarah Terakan Bukan hanya kita Tapi juga orang banyak Amin Oke Sambil packing itu Sambil ditemani Sama adek Wais Yang mundar-mandir Kesana Kemari Minta gendong Dan lain-lain Nah teman-teman Gak terasa ya Sudah di penghujung video Terima kasih Sudah mau klik Dan nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax